musik ini ada rasa dagingnya terus ada ketangnya juga rasa ketang ada rasa ketang, oh ada ada campur iya campur, oh bentar tunggu apa tuh? ada di dalemnya wooo ada yang kecil aja ini dia yang dicari-cari ini aja pakai tangan aja pe wow 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 dagingnya sebar banget lagi dong enak enak the best coba didahnya didahnya coba diniannya umpuk banget ya ini beneran enak banget umpuk ya pas banget sama nasi kali ini musik 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 yuhu mantulers siang hari ini kenta ditemenin sama stand up comedian super lucu fatih andika alias ate mau keliling-keliling pak mulan perhentian pertama mereka mau makan baso unik yang warnanya hitam di baso keling masmin tenang mantulers warna hitam dari baso ini terbuat dari bahan alami campuran tepung ketan hitam dan tepung oman jadi mantulers gak perlu khawatir ya seporsi baso keling berurat super jumbo ini dihargai 46 ribu rupiah udah plus tulang rangu yang rasanya kriuk-kriuk pas dimakan spesialnya lagi nih mantulers kuah baso kelingnya dikasih bumbu rahasia yang bikin aroma kuahnya jadi berempah kebayang ya mantulers makan baso pas cuaca lagi sering hujan gini tuh bikin perut tambah anget dan yang pastinya kenyang aduh sedih kenapa tuh baksonya ada tiga mangkok iya tapi sebenarnya gak ada orang hari ini emang gak ada ada surprise buat kamu coba tebak eh pasti cantik kan karena supplies ah umiku hari eh gak mungkin oh gak masuk hitungan aduh namanya agak mungkin budgetnya coolan ya iya bener eh siapa siapa dong cantik coba kita liat aja ganteng eh siapa halo eh maaf ini lagi syuting kenapa mau ke mil ada kentang ada kentang kayak yang apa ini mas tenta iya Ate Ate mas kenta kan nih yang artis jepang itu ya iya yang di jepang gak terkenal hahaha makanya jadi datang kesini hahaha lebih terkenalan Dora Emin hahaha iya bener tapi waktu itu bertiga sama teman-temannya oh iya yang tidak apa-apa iya eh ternyata karirnya disana ada apa-apa hahaha 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 iya tapi masih akrab masih akrab iya sekarang deket banget sama kak Rue Denonsu oh iya betul berjasa banget dalam hidupnya eh denger-denger ada tattoo hahaha hahaha mau nemenin makan aja boleh boleh itu makan apa nih kak kenta wow jadi hari ini kita makan bakso keling bakso keling tapi ini kenapa hitam-hitam yang kenta itu namanya bakso keling bakso keling brutal turang-turangu jadi bakso besar dan itu hitamnya bahan dasarnya dari ketang hitam oh ketang hitam iya jadi bahannya alami oh gitu jadi ini ada bakso besar terus ini ada tulang muda tapi yang ini coklat ini bedanya kak iya kalau yang punya T itu bakso berurat brutal jadi kalau brutal itu disini buat yang korsinya besar pantas dari tadi agak emosi berurat hahaha iya bener iya tapi emang bener-bener berurat berurat coba aku kuwanya dulu ya iya kuwanya yang kening-kuninya juga ada ya kenapa tuh apa 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 rasanya geri asing itu mah biasa kan bakso biasa ini ada rasa dompahnya dompah yang kayak kari gitu rasa kari kari ken itu di samping kenta nah itu ada yang hitam-hitam itu kalau punya kenta ada tambahan bungu rempahnya kalau Ate kuwanya original oh ini yang original oke ah ini benjangan deh ini aduk dulu iya emang itu buat diaduk gimana rasa rempahnya yang itu tadi coba ini kari rasa kari jadi ada rasa rada rada kaplaga kenapa tuh pedes cape juga ada ya ini hahaha pedes lada kali ada rumpahnya ya aku coba coba dulu turam muda turam mudanya ya ini karmulat ini juga ada banyak ini ya apa tuh dengar rasoalnya kori kori oh bunyinya kori-kori jadi kenta tuh punya bunyinya beda-beda ini tuh kori kori coba ya dengar ya aduh ada cabenya lagi itu oh nekat ya nekat ya kan tadi bilang ada cabenya tadi tisu 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 gak bisa minum dong ini oh minum minum ah nah 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 baksonya baksonya coba ah penas banget ini tapi enak dong enak dong rasanya enak tapi pedasnya duduk di dapur kayak mulut ibu-ibu komplek ya hahaha hahaha tentukan sayur wah langsung begitu langsung begitu iya lah terus ini jatuhin dulu ya ini hitam-hitam banget nih rasa dagingnya terus ada ketangnya juga rasa ketang ada rasa ketang oh ada ada campur oh bentar tunggu apa tuh ada di dalemnya ada ada yang kecilnya ini dia yang dicari-cari ini ada hahaha ini nih wah surga denginya tuh tadi tuh hmm jadi ini rasanya bener-bener sakit banget ini sesakit banget enak banget ini tapi ngomong-ngomong Kak Genta doang nih yang makan iya nih atau belum kalau kamu gak makan gak aku yang makan nih ah apa yang kuahnya original ini yang original ya dipotong iya udah podong dulu ya mantap gimana mantap dagingnya tuh empuk ini bawahnya pake ngender hahaha bener kuahnya juga enak gurih kuahnya beda gak beda kan sama aku beda gini dulu ya ini warnanya kayak gini nih kuahnya oh iya boleh dibandingin kuahnya Kenta sama kuahnya Ate oh iya beda ya yang ori yang kayak aku kening-kening ya jadi ada rasa rumpanya iya bener padahal belum campur-campur soal ini udah enak iya tapi udah enak bener original ini udah enak iya bener original ini udah enak boleh diracik kalo mau diracik KT gimana caranya bakso ini kita racik jadi nasi goreng hahaha bisa jauh banget ya gak ada nasinya oh yaudah deh kecap karena suka agak manis-manis gitu nih ini makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim wow 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 dalemnya ada isinya isinya unak-unak wow unak-unak enak ya enak eh coba deh ini bener ini apa terang muda itu enak banget bener oh telang muda tuh nih telang langung semua ya iya eh bentar bentar aku baru tau liat oh ini mie kuning ini genk kayak jiri ada lemak-lemaknya juga gitu oh iya makanya gurih originalnya udah enak ada nasi gak bu kayak entah gitu makan apa aja makan nasi goreng pake nasi putih bahagia banget aku bisa ngerasain bakso kediri yang ada di pamenang ini bahagianya kayak kalau aku lagi pulang kampung ke Jepang ketemu ibu aku rasanya kuahnya hangat seperti peruka ibu bumbu rumpanya wangi baksonya bertekstur dan super kenyal ini beneran enak banget kalau ada istilah hitam manis yang ini aku panggil hitam gurih wah 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 ini bener bener bakso 90% isinya daging dan urat si mantulers kayak gak ada rasa tepungnya sama sekali ditaburin kecap gini beneran ngingetin jaman gua kecil yang suka makan bakso pake kecap dan biarpun keliatannya simple tapi percaya deh rasanya enak banget porsinya gak main-main super banyak kuah kaldunya juga gak kalah gurih sama yang kenta makan asli dijamin kenyang sih ini bener bener kuahnya enak banget ya ini aku pertama kali makan bakso yang kuahnya yang lumpat rasa rompah-rompahnya gitu gitu terasa banget ya iya biasanya kardu gitu kan gardu itu kardu dia udah nambah kuah sampe tiga loh tadi iya terus ini coba lihat nih ini bakso biasa ya oke yang gudanya beda beda itu mah gampang ini makannya hmm hmm ya kan itu gak ada jakun nanti jakun gak ampur jadi tiga terus ini ada ada juga ada ada tahu masukan kenta itu tangan ini apa nih versi apa oh ya ini versi kecilnya kecilnya ada tahunya ada tahunya baksu emang pasangannya tahu tapi ya emang ini baksu itu bener bener aku pertama kali jatuh cinta di indonesia hmm sama baksu indonesia iya tapi disini tuh bener bener yang baksu yang original banget gitu gak ada yang tempat lainnya gak ada dan ini bener bener enak banget enaknya mantul mantap betul aduh the best orang betawi suka banget ya ini emang bener enak banget ya ini bener ini ini bumbunya enak dan ikannya juga enak ini banyak ya gak ada pedes ya gak ada pedes ya gak ada pedesnya pas banget cuma terlalu enak doang oh terlalu enak bah ini dia nih mantuler warung betawi yang sempet viral karena pemiliknya adalah mantan pramugara sebuah maskapai ternama di indonesia yang memutuskan untuk berhenti dan membuka warung makan khas betawi beragam menu khas betawi asli ada disini ada sayur besan yang sudah mulai jarang ditemui pecak gurame bandeng pesmol tumis kembang paya teri laksa betawi dan ada yang spesial juga nih sayur goreng asem ha? sayur goreng asem? kira-kira gimana ya rasanya? penasaran? yaudah langsung aja kita buntutin kenta dan ate yang udah sampai sana kuy makanan betawi jalan-jalan ku pamulang cakep ah bukan pantu maaf ya hahaha bukan pantu yaudah cakep-cakep semua tuh apada demplon semua jadi kita sekarang ada di pamulang ini coba lihat nih ini makanan betawi nama resnya warung bare betawi betawi bangjul 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 tau gak bangjul itu siapa? tau gak bangjul siapa? ownernya ownernya disini ini berani cantik dong itu beramugari iya beramugari 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 itu cowok? cowoknya oh gak usah inflamnya hahaha ini sama ada ya bangjul? ada bangjul sini bangjul wah bangjul makasih ya pake sipbelnya dulu sipbel hahaha bangjul sini ini bisa di tengah di tengah jadi bangjul itu asli betawi iya jadi semua tau makanan-makanan ini tau ini apa namanya? pesmol 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 itu apa? terbuat dari apa? dia pake kunyit terus ini? itu sayur goreng asem sayur digoreng? goreng dulu baru sayur asem tapi cuma bedanya dia digoreng ini? itu laksa laksa ini? itu pecak pecak gurame enak ini itu kembang paya sama daun paya daun paya itu sayur biasa makasih banyak ya makasih ya makasih makan-makan dulu ya iya nah coba lihat nih itu apa? pesmol pesmol ini bumbu-bumbunya banyak ya coba deh itu bagian perutnya oh wow gak pake tenaga langsung cus iya coba aku ini ya gak pake tenaga ini ya oh wow kalau mau gak pake tenaga ini bukan gak pake tenaga ini tipes kayaknya hahaha kurang darah bumbu kunyitnya aja udah enak enak ya sama nasi deh apa mau pake kunyit mentas kalian? hahaha buat jamu aduh the best orang betawi suka banget ya ini emang bener enak banget ya ini ikannya ya ikannya cuma dulunya ini doa oke jadi gampang lepas kan makan ini oh dagingnya kan dagingnya bener-bener yang umpuk banget daging ikannya daging ikannya umpuk dan segar empuk dan segar ih enaknya dimanjain bener tuh enak mantap ya mantap ini bener ikannya segar banget ya iya oh pake tangan aja pake tangan lebih sedap emang bener ini ini bumbunya enak dan ikannya juga enak bumbunya banyak ya gak pilih gitu ya hmm bumbunya pas banget ya pas gak terlalu asing gak terlalu asam gak ada pedes ya pas pas banget cuma terlalu enak doang oh terlalu enak hmm ini sayur lode sayur enggak lah sayur asam sayur asam itu sayur asam tapi yang originalnya yang goreng dulu ini kuahnya ya coba ya kuahnya ini ah dah asam segar enak banget ini asam segar ya asam segar hehehe ini daun apa sih kalo yang itu daun papaya ya merinjo merinjo daun merinjo atau daun tangkil daun merinjo daun merinjonya oh iya gak ada gak ada kayak udah tahan banget merinjo kayak udah sering gitu makan masinnya jagu iya emang tapi bilang mangga iya enaknya hmm manisnya manis manis dari ininya jagunnya jagun hmm oke jadi nekesnya aku makan ini ya eh eh masa gue cuma komentarin doang kayak netizen gue mau mau ini pecak pecak gue rame iya pecak gue rame kuahnya dulu ya kuahnya nih denger gak tadi seruputnya gak gila sih gue langsung pengen udah lah gak mau lagi yang lain ini aja ya gapapa kan basah basi basah basi wah ini bagian bawah ikannya nih kenil kenilnya angkat aja angkat dagingnya yang mana ini dari kuparang pake tangan aja pe iya 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 wow 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 ini aja nih kak kenta ya oh dagingnya tebar banget ya bagi dong sabar sabar kita coba ya enak 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 the best mau nyoba kita kaji palanya aja ya kucing dong nah ngobrol dah lu hahaha enak 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 Ada asinnya, ada pedesnya, jadi Kak Kenta jangan kuah nih, gak suka pedes kan katanya. Aroma temukuncinya juga berasa ya. Berasa banget, apalagi ada bumbu-bumbu yang gini tuh. Itu yang panjang-panjang namanya temukunci. Mana? Ini temukunci. Siapa yang naro? Bisa nemu kunci. Pecagu ramenya udah paling idola di sini berarti. Ini sekarang ada kembang, api. Bukan kembang api. Ini kembang api. Iya, kembang dan daunnya juga. Jadi ini nemenin pecagu ramenya pake kembang paya. Pernah nyobain daun paya? Belum. Kalau daun pintu? Belum. Dia agak pahit tapi pas banget karena dia udah ada bumbu-bumbunya jadi enak nasinya. Dan kan ada teringnya juga, Kak. Dan empuk. Mau coba juga, mau coba. Pakai nasi, emang ngincar. Emang ngincar. Dari SMP itu dirilisannya. Ini daun pabaya itu harus sama ikan geramen. Rasak, atau siapa? Iya, biar enak. Oh, gitu. Iya. Ketepang Jul ya? Gue coba ini ya. Aaaaaaah! Terima kasih, Ken. Ini terus cepat. Apanya? Ya langsung enaknya gitu. Oh. Laksa butawinya sedap banget dah, Mantulas. Kalau dilihat-lihat nih ye, mirip sama toge goreng karena ada oncomnya juga. Tapi, bedanya kuwa laksa pakai santan, sedap, gurih, dan leko. Togenya kernyus-kernyus. Daung kumangginya berurimpa jadi bikin makin wangi. Kayak habis pakai parfum, Subotor, sebelum kutemu pacal. Kuwanya kuntal, kulimi, sugar banget. Emang ya Mantulas kalau makanan betawi itu identik gak pelit bumbu. Lihat aja nih sayur besan yang gue makan. Kuahnya lekoh banget, kental dan gurih. Tapi biarpun lekoh, gak bikin enek gitu loh. Apalagi ditambah nasi nih. Beuh, nagih banget. Isi sayurannya juga macem-macem. Ada kentang, wortel, labu, kembang kol, kembang desa. Ya, dan favorit gue nih, pete. Wajib harus ada. Kuah santan dikasih pete, ya gak usah ditanya lagi. Udah pasti enak-nak-nak-nak-nak-nak. Sama-sama butawi. Tapi kotor butawi sama ini itu beda banget. Jadi ini rasa sayurnya. Ya kan sayurnya itu untuk sehat. Ya kan? Tapi ada rasa bumbu-bumbunya juga banyak gue rasa banget. Untuk sehat juga. Betul. Ciri khas indonesianya kerasa banget di sini. Iya, benar ya. Rempah-rempahnya. Ada pete nih. Pete gue suka, lo gak suka pete. Hmm. Gimana Ken? Pake. Tapi benar-benar ya. Ini makanan betawi itu benar-benar beset banget ya. Rasanya beset. Tempatnya juga beset banget. Enaknya. Mantur. Mantap betul. Krimi banget ini. Krimi. Ih, diseru buat. Diseru buat. Nah itu dia paling mantep. Hahahaha. Suara kanting tuh. Sapi dong. Ditawarin apa aja nolak aja. Mohh. Mohh. Sato betawi emang udah jadi makanan favorit warga Jakarta ya Mantulers. Tapi yang jualnya gak cuma ada di Jakarta ya. Karena ternyata di Pamulang Tangerang Selatan juga ada loh. Rumah makan yang sudah ada sejak 33 tahun lalu ini cuma punya 2 menu. Yaitu soto betawi kuah santan yang dicampur susu. Dan sop bening yang punya kuah super ngaldu. Jadi bisa dibilang disini tuh spesialisnya soto betawi dan sop ya Mantulers. Kenta sebagai penggemar jeruan dan kuah krimi pesen soto lidah. Kalau ate sih pesen sop kaki aja katanya. Hahahaha. Harga soto dan sop disini juga gak bikin kantong bolong kok. Cuma 30 ribuan aja. Mantul kan? Hahahaha. Gini coba lihat nih soto betawi tapi bukan soto betawi biasa ya. Kenapa tuh? Ini tuh pakai daging lidah. Wow. Berapa ekor ini lidahnya tebal banget ini. Lidah kan emang gede lidah sapi. Terus ini ya. Emang suka ngejilat bosnya dia. Hahahaha. Setahu aku ya. Iya. Warna ini berarti ini bukan santang. Susu. Oh bener gak? Susu kan? Ya kan yang agaknya bener. Mana sih? Emang kamu ngejilat? Oh iya kan jadi aku yang bilang. Jadi udah lidahnya susunya juga di bagian. Iya. Tapi itu. Iya jadi dari lidah sama susunya juga gitu. Lengkap banget diambil semua. Iya. Coba lihat nih. Enak itu. Hmm. Enak banget ya kentu kayaknya. Enak banget ini. Bentar tunggu. Ini ya. Seberung kuah. Apa? Apa tuh? Wangi dulu. Wangi? Oh. Nasi lagi nasi. Apapun makanannya nasi. Wangi aja bisa makan nasi gitu. Iya. Itu kalau artinya apa tadi makannya? Nah ini tadi kan soto lidah. Ini sop kaki. Nah ini kakinya nih. Jadi benih ya. Kakinya nih tuh. Masih ada sepatunya nih. Wah. Enggak dong. Coba ya. Aku ini soto butami dulu ya ini. Sikat. Kuahnya dulu. Kuahnya. Krimi banget ini. Krimi. Krimi. Ini diseru buat. Diseru buat. Nah itu dia paling mantep. Bintu. Wah. 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 Coba didahnya. Didahnya coba. Diniannya umpuk banget ya. Ini bener-bener enak banget. Empuk ya. Pas banget sama nasi kalau ini. Emang ini ya kalau biasanya. Kalau sop itu. Lacek-lacek sendiri kan. Itu malah ganggu. Udah enak banget. Ini udah perfect. Originalnya. Udah perfect gitu. Tuh. Ada campuran somat. Apa itu yang dimakan tadi kan? Ya acaranya. Jangan mematukin. Kesini. Kesini dulu. Harus kesitu. Harus kesitu. Baru di set. Oh gitu caranya. Terakhir. Terakhir. Saking enaknya ya. Speechless. Speechless. Iya. Saking enaknya ya. Benar-benar kayak bikin senyum gitu. Jadi dari kuah ada kriminya. Iya. Karena susu kan. Terus dagingnya juicy. Umpuk sama. Dagingnya banyak. Dagingnya banyak kan. Dan gede-gede. Jadi itu daging apa? Lidah sih kan. Iya lidah ya. Lidahnya banyak dan gede-gede. Lidah. Lidah juga daging dong. Udah. 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 Yang enaknya gini deh. Oke. Nah sini aku disini. Oh di taruh. Harusnya nasi juga harus. Nyamperin. Nyamperin ke kuah gitu. Iya. Butabi-butabi banget. Butabi banget. Jadi ini ya. Ada kriminya. Ada dagingnya. Juicy-nya. Sama gurinya juga ada. Tapi ada temat-tematnya. Ini banyak segar. Segar. Jadi buat netralisi rasa gitu ya Ken. Udah mau habis gue liat itu. Masih ada kan dibanti. Masih ada. Tidak. Senang aja. Tidak. 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 Bangga nih orang pamulang disini. Nah itu tadi lidah. Karena kakinya nih. Karena kakinya ini kan yang kenyal-kenyalnya. Ada kikilnya. Ini jadinya kayak kikil. Makanya kan kalau ada sikil-kikil. Jadi sikil. Oh iya. Angkat dulu yang ininya ya. Besar banget sih. Besar. Tapi ini nih yang udah kita bretel-bretelin. Gue cobain ya. Hmm. Kayak seder langsung masuk. Enggak pakai dikunyah. Hmm. Karena aku tuh mangap-mangap. Nih 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 nih. Hmm. Ini kalau ini beda. Kalau ini kan creamy. Kalau ini agak segar. Yang siang kok cocok emang aja ya. Wah siang cocok. Ini tuh kok cocok sama siang. Ditambah pakai ini. Oh. Juru miminya nih. Rrrrrr. Mau nggak? Coba lidahnya. Namanya ini. Aku mau nih ini. Apalagi lagi sariawan. Enak banget tuh. Nah ini lengkap. Ini sama nasi. Lebih pas. Ini ada kikil. Ini bagian dengkulnya ya. Ini bagian dengkul. Nah tapi ini apa ya kalau yang ini? Kentang. Kentang ya? Emang kentang ya? Sudah coba. Kita mandiin dulu. Tuh. Tuh. Pake banget. Dia walaupun campur nasi rasanya tetap kerasa. Jadi nggak hambar kan. Biasanya kalau kuas tuh udah nasi hambar. Ini nggak. Tetap pasti. Kok makin berat bilang gini gue ya? Wah ketempelan ya? Ketempelan. Ketempelan gue. Nah Teh. Gimana? Dan nggak diminta sambal. Gue pakai sambal. Sampai loh. Sampai loh. Sampai loh. Sampai loh. Beda nih sambalnya. Ini peras banget sambalnya. Iya. Sambalnya Jack Mania ya orange. Wah. Sampai tempat-tempatnya juga ya. Ah udah nggak suka nih. Mau nyobain nggak? Enggak. Aku masih ada kan nih. Masih ada. Ada banyak. Kita coba langsung nggak ada sambalnya. Lebih kerasa. Ya kan? Harus pakai sambal. Jadi dia udah gurih. Asinnya enak. Terus tambah sambal ada percikan-percikan. Hmm. Jadi kayak happy new year di mulut. Wah. Udah ini paling pas dah. Ternyata kaki sapi itu enak tuh ya. Enak. Bertabar makan. Baru pertama kali makan kaki sapi. Masak. Mau nggak? Sikit-sikit mau. Lihat. Tepat. Coba. Oh. Terbaik. Terbaik itu. Gulih banget deh ini. Gulih. Beda sama di Jepang. Kalau di Indonesia gampang banget menemuin olahan jeroan sapi Kayak soto lidah yang aku makan ini nih mantelas Menggola lidah sapi itu susah-susah gampang Karena kalau salah lidahnya bisa bau amis Tapi kalau kalian makan disini aku jamin lidah disini enak Umpuk dan gampang banget digigit Ditambah campuran kuah santan dan susu super creamy Bikin semuanya jadi sumperna Oh gue ngerti sekarang Kenapa sob disini selalu jadi favorit pelanggan yang dateng Ya karena emang beneran seenak itu mantulers Bumbu di kuah sobnya minimalis dan bener-bener ngandelin dari kaldu sapinya Kaki sapinya aja empuk dan lembut banget Gak ada amis sama sekali Semuanya fresh gitu Apalagi dimakan bareng nasi putih Eh tau gak mantulers Kalo kikil sapi bisa bikin kulit kita elastis juga loh Karena ada kandungan kolagennya Tapi inget ya makan dalam porsi yang wajar dan jangan terlalu sering Supaya terhindar dari kolesterol berlebih Bener-bener enak banget ini Mantap Ini menurut aku ya Ini bener terenak Soto betawi yang terenak Saki enaknya udah habis loh Habis nih Bersih ya Bersih Ini makan mangkoknya mau dimakan sama dia Katanya jangan Mau dicemilin Emang bener Jadi ini ada rasa creamy nya Ada rasa juicy nya dari daging Dan ini ridhan nya enak Enak Sup nya enak Tapi yang pentingnya ya Menurut aku pentingnya kentang Rasa kentangnya bener-bener Ada kentangnya di situ Jadi wasaknya pas gitu ya Gimana ini? Kalau sop kaki dia lebih seger Pas banget cocok banget dimakan sama nasi Iya Ini juga sama Acarnya enak Sop nya enak Nasinya juga enak banget Enaknya? Mantul! Mantap betul! Sampai jumpa!